Power supply switching dimana IC PWM dan MOSFET saat dihidupkan langsung pecah jadi kerusakan ini ada macam-macam ada yang IC PWM nya saja yang pecah dan ada MOSFET saja yang pecah jadi ini adalah kita lihat ini adalah IC PWM ini jalur-jalurnya seperti ini pinnya setelah kita angkat ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman bagaimana kerusakan yang dihadapinya MOSFETnya pecah dan IC PWM nya juga pecah jadi ini jalur-jalur tegangannya kita lihat untuk tegangan startup IC nya jadi IC nya itu akan hidup sebelum MOSFETnya hidup ya IC nya hidup terlebih dahulu jadi jalur-jalur itu harus kita pahami terlebih dahulu dalam mereparasi perangkat ini dan ini adalah sumber tegangan awalnya dari sini dari resistor penurun tegangan ini resistor penurun tegangan dari 300 volt yang di elko besar ini sudah jelas terlihat disini baliknya ini resistornya yang ini yang ini itu kesana dia lewat RSMD ini kemudian turun lagi tegangannya untuk IC PWM ini dari disini yang nanti akan kita cek tegangannya penyebab IC PWM ini pecah begitu dirupakan langsung pecah IC PWM ini langsung pecah jadi sirkuitnya seperti itu jalur-jalurnya seperti itu oke kita harus mencabut IC PWM ini IC PWM ini kita akan cabut dengan cara seperti ini kalau yang punya blower enak tinggal ditiup copot cuma kalau yang tidak punya blower metodenya seperti ini saja dipanaskan kaki-kakinya kemudian pakai cutter nanti dengan mudah dia akan terangkat dipanaskan seperti ini dengan mudah dia akan terlepas teman-teman jadi setelah diangkat kita akan mengukur sumber tegangan yang tadi dan resistor-resistornya ada sebuah resistor yang akan kita lepas jadi ini jalur-jalurnya kita perbaiki dulu sehingga tidak short dan mengakibatkan kerusakan yang lainnya setelah itu ini penampakannya IC PWM-nya disitu dia posisinya dan MOSFET ini juga harus kita lepas yang harus kita perhatikan itu oke saya rasa sudah cukup ini kita tracking ini 300V-nya ada sudah bagus normal lewat resistor yang tadi ini ya resistor penurun tegangan dia untuk men-startup IC PWM-nya ini menjadi 97 kemudian lewat SMD yang ini dia menjadi 0,19 ya 0,2 0,19 ya ini ya nanti biasanya dibulatkan ke atas menjadi dia nanti naik menjadi 0,20 0,20 ini tegangan untuk IC PWM ya kita lihat nanti ya nah ini ada R yang akan kita lepas R ini R ini R ini akan kita copot sudah diangkat dan dioda dan dioda ini ya dua komponen ini diperhatikan dulu ini dia menuju ke ground dari source MOSFET dari pin source MOSFET kita harus angkat dulu kita pisahkan dulu ini dia ya seperti ini kemudian kita akan melakukan tracking tegangan dan kita akan ketahui perubahan tegangannya seperti apa kalau ini ya dilepas dulu ini dilepas dan resistor dan dioda tadi dilepas dan kita akan melihat perubahan yang terjadinya apa ya oke ini sudah kita copot kita akan mengukur disitu ini ya seperti yang tadi ya berapa tegangan disini ya ini berapa ini ini source itu ya itu adalah source yang harus kita perhatikan source MOSFET tadi ya tegangan disitu kita siapkan dulu ini kami siapkan kami hidupkan dulu modul ini kita lihat setelah kami hidupkan ini ciri-cirinya itu ya dia tidak akan langsung 0 ya 300 itu tidak akan membuang kalau resistor itu dilepas ini setelah kita colok ya ya ini 324 ini dia menjadi berapa nih 127 volt teman-teman nah ini 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 penyebabnya dari resistor yang kita copot tadi ya jadi dalam keadaan terpasang dia biasanya loss short gitu ya short atau nilainya berubah mengecil membesar itu pengaruhnya nanti disitu teman-teman kita lihat dia pinnya ICPWM menjadi 75 volt startupnya menjadi 75 volt gini ya ini kita lihat itu kan bisa menghancurkan ICPWM tersebut itu ya gara-gara resistor itu teman-teman disini kita lihat tegangannya itu ya ini ya yang aslinya tadi 0,19 atau 2 menjadi 75 tapi setiap ini jangan ini hanya contoh jadi modul-modul lain berbeda lagi ya cuman jalur prinsip kerjanya sama jadi ini ya ini yang menuju ke MOSFET ini ini ke source MOSFET yang ini nah ini kalau resistornya berubah nilainya akan menghancurkan MOSFET dan ICPWM teman-teman jadi ini ya ini nanti akan ditemui teman-teman akan ditemui kalau kita menunggu modul yang rusak susah itu ya mendingan ini kita menjadikan bahan uji coba ya jadi seperti itu teman-teman jadi resistor itu berubah nilainya dia mau short mau apa nanti menyebabkan ICPWM hancur yang ini dan dia membuangnya nanti lama kalau rusak kalau R itu rusak membuangnya 300 itu lama sekali baru dia 0 tegangannya akan tetap ada jadi kita lihat ini ini pengaruh sekali teman-teman dia berpengaruh sekali yang menyebabkan kedua komponen utama itu hancur begitu dirupkan hancur begitu kena tegangan langsung hancur terbelah jadi ini pengaruh sekali saya jelaskan kembali ya dia pengaruh sekali jadi nanti kita akan memasang kembali resistor itu tanpa ICPWM kira-kira apa yang terjadi perubahan tegangannya bagaimana jadi yang ini harus kita nolkan dulu coba kita lihat dia tidak bisa menjadi nol karena resistor itu tidak terpasang jadi tegangan tidak terbuang ke ground ini kita pasang akan kita pasang dioda dan resistornya akan kita pasang kembali dan kita akan melihat perubahan tegangannya seperti apa yang ini akan kita pasang kembali jalur-jalur dan kita lihat tegangan-tegangan di sini perubahannya seperti apa kalau kita pasang resistor ini ini sudah terpasang kita akan mengukur kembali tanpa ICPWM dan MOSFET teman-teman ini sudah terpasang resistor ini sudah terpasang diodanya juga sudah terpasang dan kita akan tracking tegangannya kira-kira apa yang terjadi tanpa ICPWM dan MOSFET apakah tegangannya tadi masih tinggi atau tidak membuktikan bahwa resistor fungsinya untuk apa resistor yang tadi dicopot itu fungsinya untuk apa yang ini nanti kita akan ukur kembali semua tanpa ICPWM dan MOSFET apakah tegangannya akan turun atau tidak jadi tegangan yang turun itu dari mana dia bisa turun maksudnya sampai 2V 0,2V kita lihat 300V disini dia turun menjadi 97V jadi perhatikan teman-teman kita lihat menjadi 0,2 ini ya yang tadi 75V menjadi 0,2 tanpa ICPWM terpasang nah itu fungsinya resistor ini teman-teman kita lihat dia menjadi 0 disini disorcenya MOSFET itu harus 0 kita lihat ini 0,2 ini yang berubah perubahan-perubahan dari resistor yang tadi yang kita copot itu yang menghancurkan ICPWM dan juga MOSFET teman-teman ini yang menghancurkan resistor itu kita lihat karena tegangannya naik karena perubahan dari nilai resistor bisa juga disorce dalam suatu keadaan dan menghancurkan oke teman-teman jadi yang harus diperhatikan adalah komponen ini dan ini di setiap switching pasti ada komponen-komponen ini pasti ada sehingga waktu fungsinya waktu di off 300V membuang sampai 0 oke teman-teman demikian video kami mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih selamat menikmati